Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel madrasa bro Salam sukses dan salam sehat buat semua operator madrasa Baiklah teman-teman pada kesempatan kali ini Kita akan belajar bagaimana cara membayar Pajak sekolah atau madrasa Untuk belanja modal atau belanja-belanja yang dikenal pajak ya Baik PPN maupun PPH pasal 21 Sebelum kita membayar yang pertama Kita harus membuat billing dulu Melalui akun pajak BJP online ya Oke baik teman-teman Kita langsung pada bateri ya Yang pertama pastikan dulu Anda sudah login di website pajak Seperti ini ya tampilannya pertama kali login Coba saya log out dulu ya Nah seperti ini ya Pertama kali kita login itu seperti ini Masukkan kodenya Kemudian login Oke kemudian selanjutnya kita klik menu bayar Kemudian pilih menu e-billing Error ya kita ulang lagi Bisa jadi gangguan ya Pajaknya lagi gangguan Atau sudah tutupin ya Oh 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 ya Qimangya hmm Hai masih error temen-temennya jadi lain kali aja Oke kita klik asw desain ya pakai Fairfrog ya Hai tadi ya tulis itu Hai pilih jenis pajaknya kebetulan ppn kita pilih ppn 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 dalam negeri ya ppn Hai ppn dalam negeri nah ini kemudian jenis setoran pilihnya 100 masa November masanya tahun pajak 2021 nominal Hai saya cek dulu di rekamnya 288 288 pajak pembelian printer Oke kemudian kita klik buat kode biling Hai hujan nadi sini nadi Hai mp6b masukkan kodenya kemudian kita klik sampai Hai kena sudah jadi ya tak klik cetak ngomong-ngomong sudah tergambat ini ya bingung-ngomong dodok Hai Oke kita lanjut ya ke pajak berikutnya yang mau dibayar hai 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 login dulu karena sudah lockpotin Hai perlokot sendiri Hai ke pilih ppn dalam negeri ini setoran 100 tahun pajak 2021 terlihat di rekamnya Hai tiga 15 pembelanjaan set hai 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 ke di cek lagi ya aku tanda salah karena kalau ada salah nanti tidak bisa diperbaiki ke sudah terdownload tinggal satu lagi Hai klik ini untuk bikin baru satunya 545 oke kita cetak ya kita cek hasil downloadnya ya hai 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 dibawa ke kantor pos jadi bayar ya nanti dilampirkan ke dalam SPJ oke demikianlah teman-teman cara membuat e-billing untuk pajak sekolah untuk belanja modal yang dikenai pajak mudah-mudahan bermanfaat sehiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati